Pemirsa SDN 2 Pauk Motong menggelar acara pelepasan dan perpisahan bagi siswa kelas 6 dan guru. Acara perpisahan tahun ini berjalan dengan meriah dan penuh haru. Acara tersebut juga dimeriakan dengan iring-iringan tembolak beak yang disiapkan oleh wali murid serta penampilan dari siswa dan guru. Sabtu 15 Juni, Sekolah Dasar Negeri 2 Pauk Motong menggelar pelepasan perpisahan siswa kelas 6 dan guru. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala UPT Dikput Mas Bage, Kepala Desa Pauk Motong dan jajaran terkait lainnya. Pelepasan dan perpisahan pada hari ini dilaksanakan untuk merayakan keberhasilan kelulusan kelas 6 di mana pada tahun ini SDN 2 Pauk Motong berhasil meluluskan siswa kelas 6 100 persen. Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SDN 2 Pauk Motong, Hajah Nur Hayati, acara perpisahan dan pelepasan kali ini diwarnai dengan iring-iringan tembolak beak yang dipersiapkan oleh wali murid. Adanya iringan tembolak beak tersebut dimaksudkan untuk mengangkat kembali budaya lokal yang saat ini kembali terkikis keberadaannya. Selain itu juga, sebagai bentuk implementasi profil Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengangkat budaya lokal di setiap kegiatan diharapkan bisa dikenal oleh generasi muda. Tidak lupa dalam kesempatan tersebut pihak sekolah meminta kepada orang tua wali murid agar mendukung anak dalam melanjutkan pendidikan, serta membebaskan anak untuk memilih sekolah yang diinginkan. Ditambahkan Hajah Nur Hayati, SDN 2 Pauk Motong terus berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu pihak sekolah mengupayakan gelar akreditasi terbaik dan selama 9 tahun berturut-turut sekolah berhasil meraih akreditasi A. Meski demikian terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki ke depannya, salah satunya terkait perbaikan sarana-perasarana ruang belajar yang dinilai harus ditambah karena semakin tahun semakin banyak siswa yang datang belajar. Jadi sengaja saya buat untuk mengangkat budaya yang sudah hilang karena juga terkait dengan implementasi perikulum yang kami lakukan di sekolah SDN 2 Pauk Motong ini terkena terdapat yang terkait dengan visi sekolah saya. Saya ambil salah satu visinya yaitu berkata mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktual kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan tersebut, Kepala UPT Dikbud Kecamatan Mas Bage Turmuji Iskan juga mendorong siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan di jenjang SMP atau MTS. Dirinya menegaskan terkait dengan angka putus sekolah di wilayah Kecamatan Mas Bage masih sedikit, dimana dari 11 ribu siswa tercatat sekitar 2 persen yang putus sekolah. Meski demikian, kondisi tersebut diakui akan terus mendapatkan perhatian dari UPT. Untuk sekolah di Mas Bage, karena kita kecamatan termasuk di kecamatan terbesar, di tempatan nomor 5 dengan jumlah penduduk yang paling besar juga. Untuk sekolah SD kita berjumlah di sini 43 SD negeri, ya, tambah 6 SD swasta, SMP negeri 6, SMP swasta 5. Jadi, dengan keberadaan sekolah tersebut, ya Alhamdulillah cukup mengkapar daripada usia sekolah kita yang ada di Kecamatan Mas Bage. Nah, tadi yang kaget, Alhamdulillah, pernyataan Pak Kepala Desa dengan tekadnya kemauannya untuk membuat SMP, SMA di desa Pok Motong, kami juga penduduk dengan pesan. Dan beberapa hari yang lalu memang kami sudah bintangkan juga hal tersebut, kenapa tidak kita lalu sekolah kemarin di sini, di tempat ini, dari HP yang sekarang. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.